Satuan Reserse Kriminal Poros Sanakaro berhasil meringkus pelaku penggelapan dan pencurian sepeda motor di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pelaku yang diketahui bernama Argyansyah, warga Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ini, melarikan sepeda motor milik korban, Ilham Wijaya, warga Kota Kabanjahe, dan kemudian kabur keluar kota. Petugas kemudian melakukan pencarian dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Di Kabupaten Serdang, Bedagai. Namun pada saat diamankan, ternyata pelaku baru saja melakukan aksi pencurian sepeda motor. Sehingga petugas mengamankan dua unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Kasat Reskrim Poros Sanakaro AKP JM Napi Tupulu menjelaskan pelaku merupakan residivis kasus pencurian dan baru keluar dari penjara. Dan pelaku pun terancam pasal berlapis tindak pidana yakni penggelapan dan pencurian. Dan saat ini sedang melakukan pengembangan terhadap pelaku. Tidak dikembalikan dengan meminjam langsung ke orangnya dan tidak dikembalikan lebih dari burung. Untuk pencurian sendiri, Komunat? Untuk pencurian juga dia motor ini atau keretanya terpakai di halaman kantor. Terus dia mencurinya dengan pensi yang ada daripadanya. Untuk pasal ini kita persangkakan khusus untuk pencuriannya kita persangkakan 363 KWP dan untuk penggelapan kita persangkakan 372 KWP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku beserta barang bukti dua unit sepeda motor hasil kejahatan, penggelapan, dan pencurian. Sudah diamankan di Polres Tanah Karu dan terancam pasal 363 KWP pidana tentang pencurian dan pasal 372 KWP pidana tentang penggelapan. Dari Karu Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan.